Batu yang besar sekali, yang memang pada waktu jaman kerajaan dulu itu dipahat sesuai dengan rupa dan mempunyai menurut gua yang kurang lebih panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1 meter setengah dan di atas pintu pas itu terdapat ukiran arca kalah Arjuna Miwaha yang memang digoda oleh dua bidadari berada di Salimah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton lebar goa selo mangling ya jadi memang ukurannya ini dengan relis data merupakan hasil pengerukan terhadap sebuah bungkah batu ya sebuah bungkah batu yang berbentuk mulut persegi 4 ya sebanyak 2 buah jadi yang goa pertama itu nanti kita lihat ya seperti apakah goanya atau goa selo mangling ini ya sobat cakra panorama wow sangat luar biasa ya keluar gila kali ini jadi di patuh patuh ini patuh yang besar sekali yang memang pada waktu jaman kerajaan dulu itu dipahat sebanyak rupa ya dan mempunyai menurut goa yang kurang lebih panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1 meter setengah dan di atas pintu pas itu terdapat ukiran arca kalah ya memang agak nampak sedikit yang memang tertutup rumut hari ini ya sobat cakra panorama ini adalah menggambarkan sebuah gambaran penjaga ya yaitu ukiran penjaga pintu penjaga sebuah goa ini lokasinya ini berada di lareng gunung budek ya sobat cakra panorama dan di dalam ini mempunyai sebuah relief-relief yang menggambarkan sebar juna wiwaha yang digoda oleh dua bidat dari sobat cakra panorama seperti ini ya seperti yang kita lihat dan resi-resi yang berada di tempat ini yang memang lagi bersemedi ya sobat cakra panorama oke kita akan naik ke atas ya untuk melihatnya melihat lebih detail lagi sebuah relief-relief yang berada di gua selomangling ini ya sobat cakra panorama jadi memang sangat luar biasa ya ukiran-ukiran di ini ya ukiran di gua ini yang sangat menakjubkan sekali ukirannya ini sangat detail sekali ya sobat cakra panorama dan ini dia menggambarkan sebuah candi atau tempat altar tempat pemujaan ya sobat cakra ini ya berbentuk padu raksa seperti ini sobat cakra panorama yang memang sangat luar biasa ini peninggalan luhur kita yang masih bisa kita lihat sampai saat ini nah disini juga ada sebuah relief-relief arjuna miwaha yang memang digoda oleh dua bidadari berada di sampingnya kalau ngomong selo selo bahasa jawa beselo itu adalah batu selo man leng jadi seperti ini mempunyai celauan seperti ini sobat cakra panorama luar biasa ya kita masih bisa melihat sebuah peradaban kuno peradaban yang memang masih ada sampai saat ini yang masih bisa kita lihat sedemikian rupa seperti ini ya jadi memang relief-relief ini itu diambil dari cerita bagian dari arjuna miwaha khususnya pada ebusap penggodaan bidadari terhadap arjuna yang sedang menjadikan tapah menjerminkan kedekatan mereka akan wira cerita gubahan para bujangga sejak zaman kerajaan kediri sekaligus untuk mengingatkan mereka akan laku yang sedang ditekuninya serta harapan kekuatan yang terkandung dalam kisah cerita tersebut yang terwujud sobat cakra panorama oke kita ke samping ini ya jadi ada dua pintu gua yang menghadap ke barat nah ini juga ada arca dari kilisuji yang dimana ini adalah putri dari raja erlangga yang tidak mau menduduk taktanya dan memilih untuk bertapah sobat cakra panorama oke dan ini kita akan mencoba masuk juga ke gua yang sebelah mana ini sebelah kirinya ya sebelah kiri dari pintu utama nah nanti disini tidak ada reliefnya yang ada reliefnya itu yang berada di gua pertama tadi ya sobat cakra panorama luar biasa luar biasa kita akan naik dan kita sudah berada di atas nah ini ketinggian sekitar 2 meteran ya sobat cakra panorama nah ini kita kalau dari dalam ya memang sangat luar biasa sekali sebuah situs berubah kalah ya menakjubkan ini jadi mempunyai ukuran panjangnya sekitar 360 cm kurang lebih 3 meteran ya dengan lebar sekitar 2 meteran ya luar biasa ya sobat cakra untuk situs berubah kalah ini ya oke kita akan mencoba turun ya dan nanti kita lihat lagi luar biasa nah situs ini ya situs berubah kalah yang berada di lareng gunung budek wow besar sekali gua ini yang memang dulu leluhur kita itu sangat menakjubkan sekali karena gua ini dipahat di batu besar yang utuh ya teman-teman yang utuh yang memang situs ini merupakan situs berubah kalah yang mungkin usianya sudah ratusan tahun bahkan sudah ribuan tahun pada sejak zaman era kerajaan kadiri teruskan lagi sampai era kerajaan majopahit coba cakra panorama oke kita coba naik ke atas ya naik ke atas di ada apakah ya karena memang disini tuh memiliki tangga memiliki tangga kita mencoba naik tapi tetap harus dihati-hati dan harus safety juga karena memang ini lumayan tinggi sobat cakra panorama coba kita naik ke atas untuk melihat atas dari gua selo mangling ini ya karena memang disini tuh ada tangganya ini ini adalah bagian dari untuk altar dulunya oke coba cakra panorama kita sudah di atas gua jadi seperti ini permukaan atasnya tidak merata tapi memang ini sengaja dibuatkan tangga pada masa itu entah ini difusikan untuk apa di atas gua ini dan ini sangat luar biasa sekali wow kita berada di atas gua selo pangling yang memang ada tangganya untuk akses jalan ke atasnya jadi memang di wajah ini dulunya adalah peradaban kuno peradaban yang memang banyak sekali didirikan tempat peribadatan pada waktu itu baik pada era kediri sampai ke era mojopait nah saya berada di atas teman-teman di bawah seperti cakra panorama wow di atasnya seperti ini ternyata ini adalah batu yang utuh batu yang sangat besar sekali batu raksasa yang dipahat sedemikian rupa untuk dijadikan gua dan untuk semedi kalau luhur kita dulu untuk menyendiri menyepi untuk mencapai moksa pada waktu itu luar biasa cuaca-caca hari ini tadi itu cerah saat ini sudah mendung itu saja yang dapat kami sampaikan di gua selomang link ini kurang lebihnya kami mohon maaf saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam budaya nusantara selamat menikmati